Halo Sobat BMKG, jumpa lagi bersama saya Bagas Bileno dalam update perakiran cuaca Indonesia yang berlaku pada Kamis 21 Maret 2024. Sobat BMKG, terdapat satu bibit siklon tropis 91S di Samudera Hindia Selatan Pulau Jawa yang berpotensi menjadi siklon tropis dalam 24 jam dalam kategori sedang hingga tinggi. Ada pun dampak tidak langsung cuaca di Indonesia adalah gelombang laut yang tinggi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah Samudera Hindia Selatan Jawa. Selanjutnya, untuk prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia bagian utara masih didominasi oleh angin yang bertiup dari arah utara hingga timur laut, dan juga untuk wilayah selatan didominasi angin yang bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk suhu udara, umumnya berkisar antara 20 hingga 34 derajat celcius, dengan kelebaban udara berkisar antara 55 hingga 100 persen. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia, untuk esok hari cukup kondusif, umumnya berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Selanjutnya, mari kita simak perakiran cuaca di kota-kota besar di Indonesia. Kita mulai dari Pulau Sumatra, untuk wilayah Banda Aceh, Padang, dan juga Tanjung Pinang, umumnya cerah berawan hingga berawan, sementara untuk wilayah Medan dan Pekan Baru, berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Masih dari Pulau Sumatra, untuk wilayah Bengkulu, cuaca diperkirakan berawan, dan untuk wilayah Banda Lampung, cuaca akan diperkirakan berkabut. Sementara itu, untuk wilayah Jambi, berpotensi hujan dengan intensitas ringan, dan waspadai hujan petir di wilayah Pangkal Pinang dan juga Palembang. Kita beralih ke Pulau Jawa, untuk wilayah Yogyakarta, umumnya berawan tebal, sementara potensi hujan ringan terjadi di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, dan juga Surabaya. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah Serang. Kemudian untuk wilayah Bali dan juga Nusa Tenggara, untuk wilayah Denpasar dan juga Mataram, umumnya berawan, sementara untuk wilayah Kupang berpotensi hujan ringan. Selanjutnya masuk ke Pulau Kalimantan, untuk wilayah Tanjung Selor, umumnya berawan, sementara potensi hujan ringan terjadi di wilayah Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan juga Samarinda. Untuk Pulau Sulawesi, untuk wilayah Manado, umumnya berawan, sementara potensi hujan ringan terjadi di wilayah Gorontalo, Palu, dan juga Kendari. Sementara itu, untuk potensi hujan sedang terjadi di wilayah Mamuju dan juga Makassar. Dan yang terakhir, untuk wilayah Indonesia bagian Timur, untuk wilayah Ternate dan juga Ambon, umumnya berawan, sementara itu potensi hujan ringan terjadi di wilayah Manakwari, dan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Jayapura. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Salam sehat dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!